Makanya saya terima kasih gitu ya kalau si pelaku itu di hukuman mati itu saya bersyukur bersyukur sebenarnya saya kelak cucu saya dewasa pastikan nanyain bapak saya gimana makanya kalau hukuman mati berarti saya udah ngomong-ngomong bohong oke udah jujur saya bapak kamu mati ketakutan anak saya kedalam keluar kedalam keluar ada apa ini lihat mah katanya ada postingan begini-begini semua anak korban itu diposting bilangnya begitu tunggu ayah lagi berjuang jadi sekarang itu kayaknya gimana ya ketakutan gitu makanya tadi waktu Pak Kurnia itu Pak Yudi mengirim itu hukuman mati channel udah udah diponis hukuman mati ya Alhamdulillah katanya gitu mendingan hukuman mati aja Pak katanya begitu biar saya enggak ketakutan katanya begitu kalau ini enggak dihukuman mati nanti anaknya nanyain masa harus dijelasin Oh gini 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 kan nggak enggak mungkin gitu jangan dilambat-lambat mungkin bisa walaupun walaupun tidak semudah itu gitu menghukum orang saya mau secepatnya itu dihukum mati biar enggak menunggu 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 kan dari kemarin orang saya akan terus menunggu menunggu udah mau dihukum mati udah ini menunggu menunggu sampai sekarang ini mau udah diponis lagi secepatnya gitu Pak mohon gitu untuk semantara yang masih kadang-kadang kan berbohong tetapi kalau anak misalkan dimasukkan ke pesantren yang baik terus kita mendidik anak yang baik ya diajak berbicara pelan-pelan ya mungkin lah kesitu jalan susinya ke situ saya gitu ketika nanti anak udah 13-14 tahun ketahuan orang tuanya begitu mungkin kalau sama ada udah ada-ada eh dasar sedikit-sedikit bahasa mendidik sama anak korban itu mungkin akan mengerti itu anak-anaknya ini bisa ini sekampung saya kan ada tiga anaknya tiga di sini ini tetangga tiga dari sini bukan saya tiga emang saya juga yang bingung ini tiga ini berdekatan gitu yang tiga ini berdekatan saya yang paling ada umurnya enggak tahu saudara-saudara-saudara gitu emang ini kan korban salah satunya saudara sama anak-anak sereba Hai big寒 yang saat itu ini kan perempuan kebetulan eh saya sendiri sama orang tua korban itu ya bahasa kalian sudah membuat gitu ya pelan-pelan dibilangin gitu merunding gitu sama yang lain gitu gimana baiknya gitu aja pak selamat menikmati